Intro Halo Sobat BMKG, apakah Sobat sekalian sudah menonton serial drama Korea yang berlatar belakang aktivitas di sebuah badan meteorologi Korea? Mungkin Sobat melihat beberapa adegan yang mengisahkan bagaimana tekniknya prosedur dalam membuat suatu perakiran cuaca Nah kali ini kami akan menyajikan kepada Sobat sekalian mengenai apa yang menjadi tantangan dalam membuat suatu perakiran cuaca kemudian mengapa memperakiran cuaca di wilayah tropis cenderung lebih sulit dibandingkan wilayah lainnya di dunia Bersama saya Muhammad Eksar Yandri berikut informasinya Sobat, terdapat setidaknya dua alasan mengapa cuaca pada daerah lintang rendah atau tropis berbeda dengan cuaca pada lintang tinggi atau ekstra tropis Yang pertama, wilayah tropis lebih hangat dibandingkan wilayah-wilayah di ekstra tropis karena mendapat pemanasan matahari yang lebih banyak Yang kedua, di garis katulistiwa arah ke atas atau vertikalnya tegak lurus dengan sumber rotasi bumi sedangkan di kutub, sumber rotasi dan arah vertikalnya sama Ini menyebabkan rotasi bumi mempengaruhi sirkulasi atmosfer lebih kuat pada wilayah ekstra tropis dibandingkan wilayah tropis Sobat mungkin masih ingat dengan gaya semu karena rotasi bumi ini yang dinamakan gaya koriolis Karena dua faktor tersebut Cuaca di wilayah lintang rendah atau tropis cenderung dipengaruhi oleh gangguan-gangguan atmosfer skala lokal atau meso Awan dan hujan yang terbentuk di wilayah daerah tropis cenderung lebih spontan atau cepat dibandingkan pada wilayah lintang tinggi atau ekstra tropis Dimana wilayah ekstra tropis cenderung dikendalikan oleh gangguan-gangguan atmosfer dengan skala besar atau disebut skala sinoptik Lalu kenapa gaya koriolis membuat sistem cuaca untuk wilayah lintang rendah dan lintang tinggi berbeda? Orientasi vertikal daerah tropis terhadap sumber rotasi bumi juga berpengaruh terhadap sulitnya prediksi cuaca tropis Di lintang yang lebih tinggi, dimana sumber rotasi tidak membentuk sudut terlalu besar dengan arah vertikal Gaya koriolis berperan dalam menentukan arah angin bertiup Gaya koriolis membuat angin bertiup kira-kira sejajar dengan isobar atau garis tekanan konstan Di belahan bumi utara, angin berputar searah jerunjam di sekitar pusat tekanan tinggi dan berlawanan arah jerunjam di sekitar pusat tekanan rendah Begitu sebaliknya untuk di belahan bumi selatan Jika tidak ada gaya koriolis, angin hanya akan bertiup dari tekanan tinggi ke tengahan rendah dan jika itu terjadi, adanya sistem tekanan tinggi dan rendah ini tidak akan berlangsung dengan lama Angin akan menyamakan beda tekanan, mengalir keluar dari tekanan tinggi ke tekanan rendah dan membuat tekanan menjadi lebih seragam secara horizontal Dengan mencegah hal tersebut, gaya koriolis memungkinkan terbentuknya sistem tekanan tinggi dan rendah terjadi untuk waktu yang lama Sehingga pergerakan kedua sistem tersebut lebih dapat diprediksi Seperti misalnya, ketika terdorong oleh sistem yang dikenal dengan jet stream Pola tinggi rendah di wilayah ekstratropis ini akan saling bergantian dan bergerak dari arah timur ke barat yang terlihat juga seperti gelombang Arah gerak, siklus pertumbuhan dan peluruhan dari pola gelombang ini dapat kita pelajari dan model komputasi pun dapat mensimulasikannya secara akurat Namun di daerah tropis, gaya koriolis ini relatif lebih kecil Sehingga sistem tekanan rendah dan sistem tekanan tinggi yang terbentuk cenderung seragam tidak membentuk suatu pola khusus Sehingga pergerakan masa udara sulit diprediksi Di wilayah tropis juga tidak terdapat front yang membedakan antara masa udara hangat dan masa udara dingin Meskipun suhu akan turun berdasarkan ketinggian pada tingkat tertentu suhu udara cukup mirip di setiap titik di daerah tropis Karena perubahan suhu yang tidak banyak variasinya ini bisa dikatakan prediksi suhu relatif lebih mudah Lalu bagaimana dengan prediksi angin dan hujan di wilayah tropis? Angin dan hujan termasuk yang sulit diprediksi di daerah tropis Tanpa adanya sistem tekanan tinggi dan sistem tekanan rendah yang dominan dan juga pergerakan front yang mendorong masa udara di sekitarnya akan sulit untuk memprediksi atau menentukan di mana masa udara yang naik Hujan tampak lebih terbentuk dari awan-awan konvektif yang terjadi secara spontan Awan konvektif ini dapat tumbuh dan berkembang membentuk sistem konvektif yang terorganisir Di wilayah mana saja awan konvektif ini dapat berkembang dan tumbuh atau tidaknya masih menyisakan ketidakpastian dan para ilmuwan pun belum menemukan jawaban pastinya Bahkan seringkali model komputasi pun tidak dapat memprediksinya secara akurat Namun pada umumnya wilayah-wilayah dengan kelembapan atmosfer yang lebih tinggi ini dapat menjadi petunjuk bagi perakirawan cuaca untuk menentukan lokasi-lokasi yang memiliki potensi tersebut dibandingkan wilayah yang lebih kering Karena itulah para perakirawan cuaca biasanya lebih menggunakan medan kelembapan dibandingkan medan suhu terutama untuk lapisan atmosfer bagian atas Lalu apa saja jenis sistem cuaca di wilayah tropis? Begitu sistem cuaca tropis yang terorganisir tersebut benar-benar berkembang Sistem itu dapat bergerak dengan cara yang dapat diprediksi untuk sementara waktu Ada beberapa jenis sistem cuaca tropis yang berbeda Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri mencakup luasan, kecepatan, dan arah geraknya Beberapa gangguan misalnya dikenal sebagai easterly wave atau gelombang timuran karena gangguan ini mengikuti arah angin pasat bertiup yaitu dari timur ke barat Seperti pola gelombang sistem tekanan tinggi dan rendah di ekstra tropis Istilah gelombang di sini menunjukkan pola bergelombang dalam peta medan angin di wilayah yang luas Gelombang timur telah lama dikenal di Karibia di mana setelah terbentuk di Afrika Barat dan akan bergerak melintasi samudera Atlantik tropis Sistem cuaca serupa juga terjadi di Pasifik Tropis dan Samudera Hindia Beberapa dapat menguat menjadi siklon tropis yang merupakan sistem cuaca tropis yang paling terorganisir dan berkontribusi dalam pembentukan cuaca ekstrim Beberapa jenis dari sistem cuaca tropis adalah gelombang ekuator Gelombang ekuator di lapisan troposfer ini dapat berupa gelombang Kelvin yang bergerak dari barat ke timur dan juga gelombang Rosby yang bergerak dari timur ke barat Gelombang tersebut pergerakannya dapat diprediksi dapat berlangsung selama beberapa hari atau bahkan seminggu atau lebih Model komputer masih belum menangkap gangguan tropis ini seakurat model pada sistem cuaca di lintang tengah Sistem cuaca lainnya yang juga memiliki variasi yang lebih lambat dan dapat diprediksi adalah Medan Julian Oscillation atau MGO MGO bermanifestasi dalam fase basah dan angin baratan bergantian dengan fase kering dan angin timuran Pola sistemnya bergerak dari barat ke timur serta membutuhkan waktu 1 atau 2 bulan untuk menyelesaikan satu siklusnya Siklus tersebut tidak sepenuhnya teratur dan dalam fase basah atau keringnya cuaca mungkin berbeda dari apa yang lazim selama fase-fase tersebut Dengan kata lain, mungkin ada hujan selama fase kering atau sebaliknya Sehingga hanya mengetahui keadaan MGO saja tentu belum cukup untuk membuat prediksi cuaca harian yang akurat Namun kondisi MGO ini memberikan beberapa prediktabilitas terhadap keadaan sistem iklim pada spasial yang lebih luas selama periode 2 hingga 3 minggu atau kadang-kadang bahkan lebih lama Meskipun terjadi di daerah tropis MGO juga mempengaruhi kondisi cuaca di lintang yang lebih tinggi Nah itulah tadi sobat tantangan yang dihadapi oleh para perakirawan dalam membuat perakiran cuaca Meskipun memprediksi cuaca di wilayah tropis cukup sulit Namun dengan mempelajari, mengenali, pola, dan karakteristik cuaca di sekitar akan membantu para perakirawan untuk memprediksi cuaca dengan baik Berikutnya akan kami sampaikan prospek cuaca sepekan ke depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perlu sobat ketahui bahwa kondisi cuaca di wilayah tropis termasuk Indonesia sangat indonesis Oleh sebab itu pastikan sobat selalu memperbarui informasi cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman www.bmkg.co.id Atau melalui kanal media sosial at info.bmkg Sobat juga dapat mengunduh aplikasi info.bmkg di playstore maupun appstore Dan juga dapat menghubungi kami di call center 196 Terima kasih atas perhatian sobat sekalian Mari kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi Tetap patuhi protokol kesehatan Dan juga pastikan sobat semua telah divaksin Salam sehat dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!